Halo semua, selamat bertemu kembali di vlog Topik Kristi Awal. Pada kesempatan hari ini kita mencoba mengubahas tentang keunggulan dan kekurangan gigi pahplas yang sering kita temui dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari. Jadi, gigi pahplas adalah suatu gigi tiruan yang menggantikan gigi tiruan yang lain, di mana gigi tiruan ini pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu gigi tiruan utuh untuk menggantikan semua gigi yang hilang dan gigi sebagian lepasan atau yang sering disebut GTSL. Gigi ini merupakan gigi buatan yang difungsikan untuk menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang, baik di rang bawah atau rang atas pasien. Tujuan pemakaian gigi tiruan ini adalah untuk memulihkan fungsi pengunyian, bicara, estetika, ataupun untuk mempertahankan kesehatan jaringan mulut yang masih ada, sehingga tidak mudah bergerak untuk posisi giginya. Untuk GTSL Valplas ini mempunyai kelebihan, dia adalah suara satu GTSL yang sangat baik secara estetik, karena dia berwarna pink, terus dia mempunyai elastisitas seperti ini, seperti bahan yang terlihat seperti ini, terus dia juga bisa untuk membuat retensi dari sini sebagai penghanti kawat, Nah, ini ada semacam tanduk atau seperti celurit atau pegangan lah istiranya di sini, untuk menghanti kawat, sehingga untuk ke kusi atau gigi, dia lebih nyaman. kemudian Valplas ini merupakan gigi tiruan yang terbuat dari termoplastik nilon, sehingga mempunyai ketahanan terhadap abrasif di sini, terus mempunyai tingkat kekakuan yang bisa diatur dan disesuaikan, seperti ini, dia lemas, sangat lemas, ya, seperti contoh ini juga, lemas sekali untuk kusinya, kusi di dalamnya, jadi rata-rata untuk platnya, untuk penyangga giginya, dia sangat lemas di sini, terlihat sekali, ini bisa dilipat atau digoyang, jadi, dan sangat mudah dimasukkan, dan warnanya sesuai dengan kusi untuk pegangannya, berbeda dengan seperti di akrilik, akrilik seperti ini, contohnya, jadi untuk perbandingan, jadi akrilik itu membutuhkan, kawat, kawat sebagai retensi atau pegangan, kalau untuk Valplas ini, perbedaan ini adalah, dia menggunakan, nah ini, seperti ini, seperti ini, nah, seperti ini, kalau, untuk gigi akrilik, atau, yang platnya kaku, itu dia, cenderung kaku, dan biasanya, di dalamnya ada struktur, logam atau kawat, yang membantu, percekatannya, dan menambah kekuatan di sana, nah, seperti ini adalah gigi biruan akrilik, terlihat ada struktur kawat, di sana, terlihat, ya, untuk, kelebihan Valplas ini adalah, dia lebih fleksi, lebih fleksi, terhadap jaringan, dengan, penggunaan beberapa kasus, bisa dimasukkan dengan air panas, jadi kita celupkan, di dalam air panas, seperti, apa, gelas, atau apa, kita rendam di dalamnya, kita masukkan air, terus kita masukkan, dengan air panas, nanti, kekalenturannya, akan bertambah lebih lentur lagi, sehingga ketika masuk seperti ini, dia akan lebih mudah, itu, sebagian dari, sifat, gigi Valplas ini, dia juga mempunyai, perawatan yang, lebih mudah, karena, apa namanya, cukup disikat saja, terus, sisa-sisa, yang, terdapat di dalam, gigi ini, ketika itu, juga mudah dipersihkan, sampai di atas, dia juga, tidak mudah patah, sehingga, menjadi alternatif, pilihan, seperti ini, ketika seperti ini, ada pegangan seperti ini, dia mempunyai sifat yang sangat elastis, dan fleksi, sehingga, di beberapa kasus, dia, sangat, disarankan, pertama, malasian, yang dengan, sensitivitas, mudah muntah, atau, enak, ketika memakai gigi palsu, itu, beberapa kelebihan, dari gigi Valplas, untuk kekurangannya adalah, dia lebih mahal, dibandingkan dengan, gigi acrylic tadi, untuk harganya, terus, dia juga, tidak kuat terhadap, tekanan, jadi, ketika, ada tekanan seperti ini, ketika gigi, retensi belakangnya, tidak ada, di belakang sini, biasanya giginya, ini akan lebih cenderung goyang, kita berani bikinkan ini, karena, contoh seperti ini, karena ini ada, gigi, ada gigi yang kuat di sini, dan, ketika ada salah satu gigi, yang hilang, proses, pembuatannya, atau reparasinya, memakan, biaya yang banyak, jadi, dari segi harga, dan kekuatan, untuk menggigit, di dalam, mengunyah makanan, gigi farpas ini, cenderung, kurang, dibanding, dengan gigi acrylic, karena, kekuatan, retensi dari, pegangan gigi ini, karena dia bersifat plastis, elastis, sehingga, kekuatan untuk mengunyah, kurang, kuat, dibandingkan, dengan, yang, acrylic, jadi, itu ada, beberapa, kekurangan, yang, bisa, kita lihat, dari gigi farpas ini, tapi, untuk estetika, memang, kita lebih, menggunakan, gigi farpas ini, karena, dia akan terlihat, lebih oke, dan, baik, secara, artikulasi, atau, nanti, untuk, bicara, atau, penampilan, dia lebih baik, dibanding dengan, gigi, model, acrylic, seperti ini, demikian, review, kita, tentang gigi farpas, yang, kita temui, praktek, kita, sehari-hari, silakan, like, terima kasih,